Assalamualaikum Halo semua, jumpa lagi dengan saya Oya Mofi yang menyapa teman-teman dari Kota Rabat Seperti kita ketahui, Kota Rabat adalah ibu kota dari negara kerajaan Maroko Saat ini saya berada di area Rabaville Rabaville bisa juga jadi satu nama dari stasiun yang ada di kota ini Jadi Kota Rabat mempunyai stasiun ya, kalau kita mau ke Kota Rabat itu kita turun Ada dua stasiun, bisa di Agdal atau Stasiun Rabaville Nah sekarang saya berada di Rabaville Rabaville ini sekilas mengingatkan saya akan Jakarta Kota Gedung-gedungnya, keadaan, suasana yang ada di tempat ini Gak jauh dari stasiun Rabaville ini, di sampingnya itu ada stasiun tramway Saya dan putri saya iseng ingin tahu gimana ya suasananya Sama gak kayak di kasat langkah Meski siang dan terik, ya gak terlalu sibuk juga ya suasananya Ini dia kasat, eh kasat, tramnya Kalau tram di Rabat warnanya abu-abu Kalau tram di kasat langkah warnanya merah Jadi setiap kota itu punya ciri khas masing-masing Puas menikmati area stasiun dari Rabaville Sampai sore nih, sekarang kita sudah berada di mobil Nah ceritanya kami mau menuju ke daerah Agdal di Kota Rabat Saya pernah punya video sebelumnya ya Itu lama kayaknya tahun lalu Menceritakan tentang waktu itu kalau gak salah ya Kalau masih ingat jalan-jalan ke Kota Rabat Nah sekarang saya jalan-jalan lagi nih menuju Kota Agdal Ceritanya ingin nostalgia gitu Entah kenapa kalau kerabat rasanya kurang abdol untuk kami Kalau tidak ke daerah Agdal Karena di Agdal ini adalah tempat kami memulai untuk beradaptasi di negara yang baru Nostalgia atau mengingat kenangan masa lalu yang menyenangkan Akan membuat kita seolah kembali merasa bahagia Di tempat ini, di daerah ini banyak kenangan Meskipun hanya 6 bulan tinggal di sini Sebelum saya ngomongin nostalgia lagi nih Kalau teman-teman perhatikan Perempuan yang tadi sedang menyeberang Itu adalah pakaian khas dari masyarakat Gurun Sahara Jadi di Maroko ini kuat sekali mempertahankan selera atau gaya tradisional mereka Salah satu hal positif yang memang harus kita turun Balik ke nostalgia Kalau kita bernostalgia nih Dapat lebih menghargai hidup Jadi kita akan lebih bersyukur dengan hidup kita yang sekarang Dan ternyata Dari nostalgia ini bisa meningkatkan rasa optimis kita Nah dari nostalgia ini juga saya bisa dapat restoran Asia yang cocok di keluarga saya Gak jauh dari restoran Asia yang sebelumnya Kalau mau cuci mulut, minum-minum jus nih Atau ya ngemil-ngemil cantik Ada tempat gak jauh dari tempat teramui akdal ini Namanya sahbi Aneka jus tersedia disini dan sandwich ya Atau beberapa cebelan ringan deh Yang biasanya dimakan oleh orang Maroko Hari semakin gelap Jadi saatnya kami harus segera berenjak pulang Sambil menikmati jus dari dragon fruit yang tadi saya pesan di sahbi Saking fokus dengan jus kebolak di HPnya Gak apa ya Sekarang kita menikmati dulu suasana di daerah akdal saat menjelang malam hari Kota Rabat menurut saya nih masuk ke zona nyaman Karena kota ini tertib, bersih, menyenangkan dan menenangkan Dibandingkan dengan kota Kasab Langka yang penuh hirup piku Tetapi ada positifnya membuat mental kita lebih kuat Nah teman-teman sekalian tidak terasa nih Kita sudah berada di ujung dari video saya Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menonton video saya Mohon ditunggu ya cerita saya selanjutnya dari Maroko Sampai jumpa lagi Masa lama Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.